Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel sederhana ini Pada video kali ini kita akan membahas tentang Tips dan Strategi lolos passing grade Seleksi kompetensi dasar atau SKD Tes CPNS Sebelum kita lanjut pada tips dan strateginya Alangkah baiknya kita ketahui dulu Apa yang dimaksud dengan soal SKD Atau seleksi kompetensi dasar Soal ini terdiri dari 3 jenis soal Yang pertama yaitu TWK atau tes wawasan kebangsaan Yang meliputi nasionalisme, integritas, pilar negara, pilar negara, bahasa Indonesia Tes intelijensia umum atau TU Dengan aspek kemampuan verbal, kemampuan numerik, dan kemampuan figural Jenis soal SKD yang ketiga yaitu TKP atau tes karakteristik pribadi Meliputi pelayanan publik, jaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi, dan profesionalisme Hal ini sesuai dengan Permampuan RB No.23 tahun 2019 Setelah kita ketahui tentang apa itu SKD Kita lanjut pada passing grade Passing grade merupakan nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap serta seleksi talon pegawai negeri sipil Ada pun ketentuannya yaitu Untuk jenis soal TWK Jumlah soalnya maksimal 30 soal Terletak pada nomor 1 sampai nomor 30 Ini pasti urut ya Menurut pengalaman yang tahun lalu Soalnya urut Kemudian PU Ada 35 soal Yang dimulai dari nomor 31 sampai 65 Kemudian jenis soal TKP Jumlahnya 35 Dimulai dari nomor 66 sampai 100 Jumlahnya ada 100 soal Ada pun ketentuan jawabannya Untuk TWK dan TU Jika benar mendapat nilai 5 Jika salah tidak ada pengurangan nilai yaitu 0 Untuk TKP Semua jawaban benar Hanya saja mempunyai rentan nilai 1 sampai 5 Jawaban yang paling tepat akan mendapat nilai 5 Dan jawaban yang salah Akan mendapat nilai dengan rentan 1 sampai 4 Nilai maksimal dari TWK adalah 150 Ini diperoleh dari jawaban benar Bernilai 5 dikali 30 Hasilnya 150 Dan untuk TU 5 dikali 35 Hasilnya adalah 175 Untuk TKP 5 dikali 35 Hasilnya 175 Sehingga nilai maksimal keseluruhan adalah 500 Ada pun passing grade Atau nilai minimal yang harus diperoleh Untuk peserta CPNS adalah TWK harus 65 Ini sudah diturunkan 10 poin dari tahun sebelumnya Untuk TU tetap 80 Untuk TKP diturunkan sebanyak 17 poin Mulai dari 143 menjadi 126 Sehingga jumlah totalnya adalah 271 Dari 100 soal tersebut harus diselesaikan dalam waktu 90 menit Hal ini sesuai dengan Permanuan RB nomor 24 tahun 2019 Nah sekarang pertanyaannya adalah Bagaimana menyelesaikan 100 soal ini dalam waktu 90 menit Mari kita pelajari tips dan strateginya Tips dan strategi yang pertama Yaitu bagi waktu menjadi 2 bagian Yaitu waktu utama sebanyak 80 menit Dan waktu cadangan sebanyak 10 menit Waktu utama fokus untuk mengerjakan soal yang pasti benar Waktu cadangan berfungsi untuk meneliti kembali Dan menjawab seluruh pertanyaan Kita lanjut pada tips dan strategi yang kedua Yaitu Usahakan dalam mengerjakan soal maksimal 1-1,5 menit Untuk setiap soal Dengan jumlah minimal soal dulu Pertanyaannya Berapa jumlah minimal soal tersebut? Nah disini dijelaskan Minimal yang akan kita jawab pada soal TWK Yaitu adalah 13 Kenapa 13? Karena 13 x 5 sama dengan 65 Karena passing grade nya adalah 65 Untuk TU Jumlah minimal soal benar adalah 16 Karena 16 x 5 sama dengan 80 Untuk TKP Kita harus mengerjakan soal yang tepat jumlahnya 23 Karena 23 x 5 hasilnya adalah 115 Untuk soal lain kita anggap nilainya 1 Sehingga 115 ditambah 12 sama dengan 127 Maka poin 127 sudah lebih dari passing grade Untuk strategi manajemen waktunya TWK Maksimal harus selesai pada 19,5 menit Atau dibulatkan menjadi 20 menit Harus 13 soal ini sudah terjawab Kemudian untuk TU Maksimal 24 menit Kita sudah menjawab 16 soal yang kita anggap benar Dan untuk TKP Kita diberikan waktu 34,5 menit Untuk mengerjakan 23 soal yang dianggap benar Sehingga jika dijumlah 19,5 24 dan 34,5 Hasilnya adalah 78 menit Ini sesuai dengan 80 menit waktu utama Kita lanjut pada tips dan strategi yang ketiga Yaitu Fokus dan pastikan menjawab soal dengan benar di 80 menit awal Karena 80 menit awal ini menentukan Kamu lulus dan tidaknya Jika ragu dengan beberapa soal Tambah saja 2-3 soal di atas target untuk sadangan nilai Jadi jika targetnya tadi adalah 13 Kalian tambah saja 2 soal Yaitu 15 Dengan catatan Selama waktu masih mencukupi Tapi kalau tidak Kita lanjut saja Karena prioritas kita adalah 13 soal tersebut Kita lanjutkan pada tips dan strategi yang keempat Yaitu Jangan terpaku pada soal yang sulit Kerjakan yang mudah saja dulu Misalkan TU Kita kerjakan yang analogi gambar Dan yang deret Kemudian sinonim Antonim Yang itu Karena poin per soal itu sama saja Daripada kita mengerjakan yang terlalu sulit Yang penting kita sudah dapat poin minimalnya Kemudian Mulailah dari jenis soal yang kamu anggap membutuhkan konsentrasi tinggi Misalkan TKP Saat awal pengerjaan Disini saya misalkan TKP Karena TKP itu membutuhkan konsentrasi yang tinggi Dan nilainya pun dituntut lebih tinggi dari nilai jenis soal yang lain Yaitu 126 Setelah TKP selesai Lanjut pada TU atau TWK Yang menurut kalian lebih mudah Kemudian jika sudah yakin dengan jumlah soal dan nilai minimal Silahkan lanjutkan saja Kita lanjut pada tips dan strategi yang kelima Pada 10 menit terakhir Seliti kembali jawaban anda Jangan sampai ada yang kosong Karena semua jawaban ada nilainya Dan jawaban salah tidak mengurangi nilai Jadi usahakan pada 10 menit terakhir itu Semua jawaban harus terisi dengan penuh Walaupun pada dasarnya kalian tidak tahu jawabannya Tapi disini kalian dituntut untuk spekulasi Yaitu Untung-untungan untuk mendapat nilai atau tidak Karena nilai minimalnya sudah kalian dapatkan Kita lanjutkan pada tips dan strategi yang keenam Yaitu Minta doa restu kepada orang tua Suami atau istri bagi yang sudah menikah Buru dan kerabat Agar dilancarkan saat ujian Hal ini sangat penting karena doa mereka itu Juga berpengaruh pada kelancaran ujian kalian Selain itu pertimbangannya adalah Jika orang tua kita riduh dengan apa yang kita kerjakan Insya Allah Apa yang kita kerjakan akan menjadi lancar Dan tidak ada kendala Baiklah Sekian dulu tips dan strategi pada video kali ini Semoga diberi kelulusan pada tes DPNS tahun ini Untuk teman-teman yang ingin belajar Tentang prediksi tes DPNS tahun ini Sudah saya sediakan pada playlist di channel ini Silahkan dibelajari Jika masih kurang bisa cari-cari di sumber lain Sekian dulu dari kami Terima kasih telah menonton Video ini juga boleh di-share Jika menurut kalian bermanfaat Jika ada tanggapan dan saran Silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh